Kali ini perjalanan saya melihat peninggalan Kesultanan Buton. Museum Budaya Wolio menyimpan berbagai peninggalan Kesultanan Buton, dan juga dari sini dapat mengetahui pergerakan dari pemimpin yang satu ke pemimpin berikutnya. Berbeda dari Kesultanan pada umumnya, Kesultanan Buton memiliki tata cara sendiri dalam memilih calon Sultan berikutnya. Bonto atau Menteri yang berjumlah sembilan orang sudah memulai pencalonan Sultan sebelum seorang Sultan wafat atau berhenti dari posisinya. Pemantauan calon Sultan sudah dilakukan sejak kecil hingga dewasa. Calon Sultan itu terus dinilai tingkah lakunya di kehidupan sehari-hari. Sehingga ketika Sultan lama tidak dapat melanjutkan tugasnya, maka Kesultanan Buton sudah memiliki calon yang paling sesuai dengan kriteria. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Saya Mia. Jarsy. Pemantauan calon ini sudah berada di Istana Serutan Buton yang ke-38. Yang sekarang sudah diabalikannya mungkin semacam museum. Di sini statusnya masih merupakan museum pribadi. Di dalam museum ini sudah banyak peninggalan-peninggalan dari Kesultanan sebelumnya yang hilang maupun rusak berat. Dan Pak Mujazi inilah salah satu orang dalam keraton yang berusaha menjaga barang-barang dan merawat peninggalan lama Kesultanan Buton. Di lantai dua ini masih terdapat peninggalan Kesultanan Buton. Berbicara mengenai bendera yang ada di depan kita ini Pak ya. Tadi ketika kita masuk di luar saya juga melihat tulisan serupa, tulisan bahasa Arab ya Pak ya. Dan sekarang juga ketika kita melihat bendera di sini juga ada tulisan Arab. Kenapa tuh Pak banyak sekali tulisan Arab di sini? Kalau yang bendera itu, itu salah satu gelar dari Sultan Butonnya. Termasuk yang di bawah sana itu gelar Sultan, setelah menjadi Sultan itu dia punya baca itu Sultan Buton ini Halifatul Hamis. Yang artinya? Yang artinya Sultan Buton Halifat yang kelima melanjutkan perjuangan Halifat yang keempatin dalam hal agama Islam. Musium Kesultanan Buton saat ini awalnya merupakan tempat tinggal dari Sultan ke-38 Muhammad Falihi Kaimudin. Sultan Falihi sendiri merupakan Sultan terakhir yang memiliki sebuah sistem pemerintahan. Layaknya sebuah negara, Kesultanan Buton tak lepas dari sebuah peraturan-peraturan atau undang-undang yang mencakup wilayahnya. Dan setiap pola kegiatan itu sudah tercantum dalam sebuah naskah kuno. Setelah melihat bangunan bersejarah di pulau ini, sekarang saya akan melihat salah satu tradisi turun-temurun yang telah dilakukan masyarakat Buton sejak dahulu kala, yaitu Dole-Dole. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum! Assalamualaikum! Hai! Yang mau di Dole-Dole hari ini, namanya siapa? Namanya Asyani Fitri Ramadhani. Asyani, umurnya? Umurnya 4 bulan. 4 bulan. Oke. Hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti upacara adat dari Buton yang namanya Dole-Dole, di mana Dole-Dole ini semacam imunisasi adat. Dole-Dole yang memiliki arti berguling-guling ini merupakan sebuah upacara adat khas Buton yang diperuntukkan bagi anak-anak usia balita hingga mendekati remaja. Menurut kepercayaan masyarakat Buton, melaksanakan Dole-Dole dapat menghindari sang anak dari segala macam penyakit. Upacara Dole-Dole biasanya dipimpin oleh satu orang tua yang disebut bisa. Berbagai sajian makanan, seperti nasi merah dan ikan baura, serta beberapa perangkat ritual lainnya, menjadi pengiring prosesi upacara. Prosesi Dole-Dole ini diawali dengan sentuhan antara pendamping, orang tua dan tentu saja sang bisa. Lalu bisa akan membakar kemenyan sambil membaca doa di atas teko berisi air yang akan dipakai untuk memandikan sang bayi. Sekarang disini sudah ada tikar yang dialasi di atas teko berisi air yang dipercaya. Dengan daun pisang yang sedang diolosin minyak, dimana nanti bayi yang akan didole-dole ini akan diguling-gulingkan di atas teko berisi air. Dalam tradisi Dole-Dole, kencangnya suara tangisan sang bayi menjadi pertanda keberhasilan prosesi ini. Dole-Dole sendiri berasal dari kisah seorang anak dari pendiri kerajaan Buton, Sipajongga, yang sakit berkepanjangan. Untuk mengobati sang anak yang bernama Betoambari ini, biadakanlah sebuah upacara pengobatan, dimana salah satu rangkaian pengobatannya adalah mengguling-gulingkan Betoambari. Setelah semua rangkaian prosesi selesai, sajian makanan yang ada dalam upacara ini dibagi-bagikan kepada mereka yang datang maupun warga sekitar. Hal ini dimaksudkan agar sang bayi mendapatkan berkah. Salah satu susaji di sini adalah telur yang dirempus. Saya sempat bertanya kenapa telur di sini sangat spesial. Karena menurut kepercayaan mereka, kita semua sebagai manusia, semuanya berasal dari telur ini. Ternyata masih ada satu kegiatan terakhir dalam upacara ini. Bayi yang diupacarakan akan dimandikan dengan air yang sudah didoakan. Caranya adalah, sang bayi dicipratkan air menggunakan bunga atau daun di sekujur tubuhnya. Itu tadi, kita sudah ikuti prosesi yang terakhir dalam upacara adat untuk bayi. Agar bayi ini sehat dan hidup seringnya.